Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'amalan mutakobbalan Allahumma ftahlana hikmataka Wa'amalan mutakobbalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Wa'amalan mutakobbalan Wa'amalan mutakobbalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Kecewa Tidak bisa move on Menderita sekali Padahal Setiap takdir Itu pasti dirancang dengan Maha adil oleh Allah Dan bagi orang yang beriman pasti baik Kalau tidak mengenal Allah Dia tidak mengenal tawakal Dia akan bergantung kepada Siapa saja Bergantung ke feminis Ada feminis Apalagi sekarang ada LGBTQ dan sebagainya Kasian betul itu penyakit Kalau tidak mengenal Allah Ngarang saja hidup ini Dia tidak tahu Siapa yang membagikan rejeki Siapa yang bisa menolak bala Jadi benar-benar lelah Makanya kalau ada pertanyaan Apa kebutuhan terpenting dalam hidup kita Keperluan yang paling mendesak dalam hidup ini Yang paling urgent Yang harus kita mengerahkan segala daya Yaitu mengenal Allah Supaya apa Supaya bertauhid Semua nabi yang diutus itu Adalah untuk memperkenalkan Allah Memperkenalkan Apa yang Allah perintahkan Allah sukai dan yang Allah larang Dan konsekuensinya Kalau kamu patuh ini Kalau tidak patuh itu Wahyu Allah Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Itulah Allah memperkenalkan dirinya Dengan Al-Quran Dengan kitab-kitab Makanya kalau orang mau mengenal Allah Tidak Berinteraksi dengan Al-Quran secara Tepat Maka agak sulit juga Walaupun kita membaca Al-Quran sering Itu sudah baik Tapi kalau tidak membaca artinya Nah kita Kurang Kurang Yakin ke Allahnya Karena pada pemahaman Al-Quran itulah Kita bisa mengenal Allah Karena banyak pertanyaan tentang rejeki Maka session kita dibagi dua kali ini kajiannya Satu Tentang rejeki Diulangi lagi Dan yang satu lagi Nanti tentang Bagaimana menyikapi Masa lalu dan masa yang akan datang Ada yang minta pengulangan Tidak apa-apa hadirin Tidak apa-apa Setuju Ya Karena Yang lalu aja saudara Sudah lupa Baik Ar-Razak Allah Ar-Razak Allah yang maha memberi rejeki Jadi kalau bagi orang yang beriman Kalau sudah mendengar rejek itu Yang diingat cuma satu Pemiliknya Yaitu Allah Ar-Razak Semua rejeki ini Milik Allah Milik Allah sepenuhnya Dan yang membagikan rejeki juga Hanya Allah Dan Sesuka Allah Lihatnya kesini saja ya Ini ganti Lihat ke atas A-nya disini Tapi kalau saudara bahagia Tidak apa-apa ya Saya setuju Jadi kalau sudah berkata tentang rejeki Sudah satu saja yang kita pikir itu Allah Semua mahluk Surat Hud ayat 6 A'udhu billahi minis syaitanir rajim Wa ma min da batin fil ar Illa allahi rizkuhah Tidak ada satupun mahluk melata Kecuali di bumi ini Kecuali Allah Illa allahi rizkuhah Allah yang menjamin Rizkinya Sama kita juga Semua mahluk ini Allah yang menjamin Dari mulai yang paling kecil Sampai yang paling rumit makanannya Allah yang jamin Sedikit banyak Allah yang membagikan Tidak ada satu tempat pun Kecuali Allah yang memberi rizkinya Mau di padang pasir Mau di kutub Mau di hutan belantara Mau di perut bumi Mau burung yang terbang Mau di lautan Tetap Allah satu-satunya Yang membagi Saudara Mau menjerit kepada siapapun Menghibah kepada siapapun Memelas kepada Allah juga yang ngasih rezekinya Mau banyak Mau sedikit Mau sedeng Mau sedikit sekali Allah yang melakukannya Yang melapangkan Yang menyempitkan Juga hanya Allah yang melakukannya Harga turun naik Semuanya dengan izin Allah Jadi kalau sudah Bicara tentang rejeki itu Sudah bulat saja Allah Yang halal Yang tidak halal Tetap dengan izin Allah Penjahat Gangster Orang yang tidak beriman Orang yang memaki-maki Allah Tetap Allah yang hidupin Allah yang ngasih rejeki Semuanya Tidak ada satupun Dan sesuka Allah Jadi Jangan pernah menganggap Banyak uang itu sukses Tidak Tidak Kaya itu sukses Tidak Sesuka Allah saja Orang yang paling jalin Sekalipun Kasih saja Yakuza Gangster Mafia Kasih Apakah Harus dengan kerja keras Pasti kaya Oh tidak Sesuka Allah saja Yang kerja keras yang dikasih banyak Ada Yang kerja keras dikasih sedang ada Yang kerja keras dikasih sedikit juga ada Apakah kalau santai Bisa kaya Kalau Allah mau ngasih Kaya bisa Bapak ibunya kaya Terus meninggal Warisannya buat dia Jadi Jangan pernah Kagum Kepada dunia ini Yang dikagumi adalah Yang memilikinya Yang membagikan Yang menahan Makanya Kalau masalah rejek itu Bukan masalah rejekinya Pertama Masalah rejek itu adalah Yakin tidak Siapa yang memiliki Dan membagikan rejeki Itu masalah yang pertama Jadi bukan masalah rejeki Tenang Rejeki itu sudah ada Sampai mati 120 hari dirahim Ibu sudah beres tertulis Jadi Masalah itu bukan masalah rejeki Tapi pertama apa Masalah yakin tidak Allah yang menjamin rezeki Kalau tidak yakin Allah yang menjamin rezeki Sudah Dia akan mengabdi kepada Yang dianggap bisa memberi rezeki Ada yang mengabdi Ada yang mengabdi Kepada atasan Tidak peduli atasannya Memerintahkan apa Karena merasa penjaminnya adalah atasan Pemberinya adalah atasan Demikianlah Orang kalau tidak kenal Allah Dia akan mengabdi kepada yang Dianggap menjadi sumber rezeki baginya Ini dulu yang harus selesaikan Jangan takut anak tidak punya rezeki Takut anak tidak kenal Kepada siapa yang menciptakan Dan memberi rezeki kepadanya Surat Ar-Rum Ayat 40 A'udhu Billahi Minash Shaitanirajim Allahuladhi Khalaqakum Summa Rajaqakum Summa Yumitukum Summa Yuhyikum Hal min Hal min syuraka'ikum May yaf'alu min dhalikum Min syai'in Subhanahu wa ta'ala Amma yushrikun Allahuladhi Allahulah yang Khalaqakum Menciptakan kalian Summa Kemudian Rozaqakum Memberi rezeki Kepada Kamu Sekalian Summa Kemudian Mematikan kalian Kemudian Menghidupkan kalian Adakah diantara yang Kamu sekutukan dengan Allah itu Dapat berbuat sesuatu Yang demikian itu Maha suci Allah Dia yang maha tinggi Dari apa yang mereka Persekutukan Allah yang menciptakan Allah yang memberi rezeki Pasti Kita jalan-jalan dengan Kambing di padang rumput Tidak mungkin kita yang Ijau lihat rumput Itu jatah kambing Nah kita yang Ijau lihat kambing gitu Didesain semuanya Beres Tenang saja hadirin Kita dirahim ibu dulu Sebelum Jadi janin Masih sperma Ketemu sel telur Itu pun ada rezekinya Karena Sperma bergerak Pasti perlu energi Energi itu dari rezeki Terjadi membelah sel Dari Satu jadi dua Dua jadi empat Itu semua Udah ada rezekinya Kalau tidak ada energi Dia tidak berbelah Beres Sampai sekarang Jadi yang pertama Masalah kita itu Bukan masalah Rezeki Tapi masalah Keyakinan Apa keuntungannya Kalau yakin Allah yang memberi rezeki Tenang Dia Kalau yakin Allah yang memberi rezeki Dia tidak akan Menuhankan yang lain Selain Allah Dia akan Tawakal Dia akan Yakin Apa yang untuknya Tidak bisa diambil orang Apa yang bukan untuknya Tidak akan ketemu Tidak ada Pembeli adalah Raja Kecuali Raja Salman Yang beli Kita baik kepada Pembeli Bukan supaya Dia beli Kita baik kepada Pembeli Karena Amal soleh Wa ahsinu Innallaha Yuhibbul Muhsinin Al-Baqarah 195 Dan berbuat Baiklah kalian Profesional Sesungguhnya Allah mencintai Orang yang berbuat Kebaikan Orang mau beli Mau tidak beli Oh itu Itu bukan Urusan kita Urusan kita adalah Bertransaksi Dengan niat Baik Dengan cara yang baik Sebagai amal soleh Tidak jadi beli Kita dapat pahala Jadi beli Ya dapat pahala Ya dapat rejeki kita Kemudian kita bersyukur Tambah kebaikan Jadi masalah yang kedua adalah Pertama Keyakinan Yang kedua Niat Dan caranya Benar tidak Di dalam Menjemput rejeki kita Bukan mencari ya Kalau mencari itu Antara Ada Dan Tidak Tidak Kalau menjemput Pasti ketemu Tidak Belum tentu Mencari istri Sudah punya Belum Menjemput istri Sudah punya Belum Tidak apa-apa Kalau saudara Senang Jawab Belum Tidak apa-apa Tenang aja Kalau menjemput istri Sudah punya Belum Ini bukan hanya Saudara sudah punya istri Belum ya Menjemput istri Tapi kalau istrinya Di pasar Sukajadi Dijemputnya Di pasar Kosambi Kira-kira Bukan karena Tidak ada istrinya Tapi Hampir saya nyebut Belum Jemputnya Itu perkataan Tidak baik Perkataan saudara Lebih bagus Ya Jadi Tidak profesional Jemputnya Ibu ada di mana Di pasar Burang-beng Pasar Cicadas Padahal Pasar Jalan Tengah Boleh jadi Didekatkan oleh Allah Gimana Supaya Efektif Ketemu Dengan Rezekinya Mau tahu Caranya Allah Yang Tahu Rejeki Kita Kalau kita Takwa Selain Kita yakin Dituntun Efektif Efisien Ketemu Dengan Rejeki Kita Lah Allah Yang Membagikan Rejeki Kalau Allah Nunjukin Pasti Ketemulah Tidak pakai Stres Makanya Yang Paling Efektif Membuat Membuat Kita Jumpa Dengan Rejeki Kita Dalam Keadaan Berkah Adalah Takwa Barang Siapa Yang Bertakwa Kepada Allah Allah Beri Jalan Keluar Dari Persoalan Apapun Di Antaranya Persoalan Rejeki Dan Allah Berikan Rejeki Dari Tempat Yang Tidak Diduga Duga Masya Allah Makanya Jangan Takut Tadirin Wah Katanya Nanti Kita Akan Digantikan Oleh Robot Sok Aja Kalau Sudara Mau Diganti Rejeki Kita Tetap Ada Barang Barang Naik Dengerin Bukan Masalah Naik Turunnya Barang Kebeli Atau Enggak Itu Walaupun Barang Naik Kita Dimampukan Ketemu Dulu Umroh Cuman 10 Juta Sekarang Umroh Paling Murah 35 Juta Enggak Masalah Yang Penting Kan Nyampe Betul Sekarang Punya 100 Juta Enggak Diundang Oleh Allah Enggak Nyampe Ya Masalahnya Saya Enggak Ada Uangnya Kalau Allah Ngundang Saudara Allah Akan Ngasih Jalannya Bisa Pakai Uang Sendiri Bisa Ada Yang Ngongkosin Sepengetahuan Saya Ya Bu Pak Yang Umroh Itu Sebagian Besar Syariat Enggak Bayar Sendiri Paling 10% Yang Bayar Sendiri Ada Yang Dibayarin Suaminya Syariat Dibayarin Mertua Dibayarin Menantu Dibayarin Anak Dibayarin Majikan Dibayarin Bos Ada Yang Karena Sakit Dipindahin Ke Ini Ada Yang Dapat Undian Sebagian Besar Gak Pada Bayar Sendiri Tapi Hakikatnya Enggak Ada Yang Bayar Allah Yang Ngongkosin Makanya Orang Yang Yakin Ke Allah Enggak Ada Enggak Ada Hopeless Tidak Ada Putus Asa Dari Pertolongan Allah Gimana Kalau Nikah Ya Nikah Aja Nikah Itu Kan Bergabung Rezeki Suami Rezeki Istri Jadi Dua Nanti Punya Anak Anak Ada Rezekinya Sendiri Jadi Banyak Anak Banyak Masalah Hadir Kalau Tidak Hati Kalau Orang Tuanya Takwa Dibereskan Oleh Allah Saya Tidak Mempromosikan Apapun Ya Kecuali Keyakinan Ini Harus Dimiliki Katanya Di Singapura Jepang Cina Korea Krisis Pada Tidak Mau Nikah Lebih Baik Memelihara Anjing Daripada Punya Anak Biayanya Mahal Karena Kurang Iman Begitu Lanjut Bisnis Bekerja Bukan Bukan Nyari Uang Cari Keredoan Allah Cari Pahala Akhirat Rezeki Allah Yang Ngatur Gak Usah Ribet Dengan Karir Gak Usah Sibuk Ngitung Untung Berlebihan Rugi Rugi Apa Harusnya Barang Saya Laku 2 Juta Tapi Cuma Laku Sejuta Lah Terus ruginya Dimana Kalau Allah Ngasih Sejuta Jangan Ngitung Yang Belum Ada Masa Yang Belum Ada Dianggap Untung Ngerti Tidak Kita Kan Banyak Prediksi Prediksi Itu Seakan Udah Pasti Rezeki Kita Enggak Kalau Allah Mau Ngasih Segitu Ya Segitu Yang Datang Tapi Temen Saya Jualan Ini Laku 3 Juta Itu Rezeki Dia Yang Diceritakan Jual Rumah 800 Juta Dibeli Oleh Temennya Seminggu Kemudian Dijual Lagi Laku 1 Milyar Aduh Gue Rugi 200 Juta Tau Dari Mana Dia Udah Untung Itu Coba Kalau Saya Jual Enggak Bisa Itu Bukan Rezeki Kamu Rezeki Dia Pakai Ngerasa Rugi Segala Ngarang Ini Tengerti Enggak Saya Lihat Wajahnya Ketawa Tapi Rada Ngasimetris Jangan Suka Sibuk Ngitung Ngitung Yang Belum Ada Boleh Memprediksi Tapi Rezeki Kita Terserah Allah Waduh Coba Kalau Saya Ikut Ini Nanti Saya Jadi General Kata Siapa Kalau Enggak Ada Garis Enggak Akan Jadi Enggak Enggak Semuanya Juga Bukan Karena Kehebatan Karena Ujian Biasa Tenang Ya Luruskan Niat Yang Mau Cari Kerjaan Enggak Usah Stres Wah Gimana Ya Saya Sekarang Kuliah Semester Tiga Nanti Dapat Kerjaan Enggak Enggak Tahu Sudah Kuliah Belum Tentu Lulus Libet Pisan Sempurnakan Aja Kuliah Sekarang Tiga Kalau Nanti Allah Mempertemukan Dengan Rejeki Kita Itu Udah Jadi Rejeki Udah Jadi Kebaikan Belum Belum Kebaikan Itu Kalau Syukur Nih Kasih Untung Oleh Allah Sekian Juta Puluh Juta Ratus Juta Itu Udah Rejeki Belum Belum Rejeki Yang Asli Itu Kalau Bisa Bersyukur Kebaikan Maksudnya Itu Udah Rejeki Tapi Belum Jadi Kebaikan Itu Yang Lebih Tepat Ya Karena Fakana Khairullah Itu Ketika Syukur Jadi Jadi Ketika Rejeki Datang Yang Kita Inginkan Itu Baru Bentuknya Ujian Jadinya Kebaikan Bagi Kita Kalau Kita Syukur Jadi Dikasih Banyak Itu Tidak ada Apa-apanya Yang Ada Apa-apanya Itu Yang Disyukuri Gimana Itu Kok Penjahat Ada Korupsi Dikasih Kasih Aja Oleh Allah Ya Mau Berapa 4 triliun 8 triliun Kemarin Kalau Allah Mau Kasih Dunia Ini Tidak ada Harganya Bagi Allah Tuh Hadirin Kalau Ada Harga Sesayap Nyamuk Saja Dunia Ini Kalau Ada Harga Sesayap Nyamuk Saja Orang-orang Yang Ingkar Ke Allah Tidak Akan Dikasih Minum Walaupun Seteguk Saking Tidak ada Harganya Dunia Ini Bagi Allah Dibagikan Saja Kepada Siapapun Sesuka Allah Ya Jadi Tidak Usah Ada Kagum Kagum Nya Lihat Orang Dikasih Biasa Aja Semua Itu Ujian Semua Itu Ujian Kalau Kita Sudah Tidak Kagum Ke Kekayaan Kita Jadi Tidak Ngebet 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 Nya Gimana Ngebet Nya Keberkah Nya Ngebet Nya Dengan Kekayaan Itu Bukan Pengen Jumlah Kekaya Tapi Pengen Kita Bisa Manfaat Banyak Dengan Kekayaan Yang Allah Berikan Itu Kan Keberkahan Berkah Itu Kan Membawa Kebaikan Yang Banyak Dan Langgeng Jadi Pengen Jadi Orang Kaya Tetap Pengen Sebetulnya Tidak Penting Jadi Orang Kaya Yang Penting Itu Kalau Perlu Cukup Cukup Orang Kaya Belum Tentu Merasa Cukup Tapi Orang Cukup Pasti Cukup Kaya Lagi Kaya Lagi Dasar Pengen Itu Di luar Kesadaran Hadirin Bahagia Itu Bukan Dari Kaya Harta Tapi Kaya Hati Amat Sangat Beruntung Bahagia Orang Yang Diberi Hidayah Islam Cukup Rejekinya Dan Puas Dengan Apa Yang Allah Berikan Kepadanya Jadi Hati Hati Kalau Sudah Dikasih Rejeki Sesuai Keinginan Itu Masih Ujian Baru Lulus Kalau Kita Bersyukur Eh Tiba Tiba Tidak Sesuai Rencana Ini Macet Kemarin Kan Ada Kopit Waduh Ini Macet Wah Gara Gara Si Kopit Kata Kopit Apa Loh Gue Juga Capit Gak Ada Kita Jadi Sempit Jadi Mantap Tau Mantap Makan Tabungan Tabungan Habis Jadi Manset Makan Aset Semuanya Itu Dengan Ijin Allah Disempitkan Yang Ini Diambil Allah Subhanahu Wa ta'ala Jangan Nyalahin Siapa Siapa Itu Juga Ujian Tapi Jadi Kebaikan Kalau Kalau Sabar 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 Weh Udah Mau Jungkir Balik Juga Nggak Akan Kebuka Kecuali Dibuka Lagi Oleh Allah Mau Kejang Kejang Mau Curhat Di Facebook Atau Dimana Ya Di Medsos Maksudnya Mau Segala Kalau Allah Mampetin Mampet Men Benar Sing Sabar Aja Jalanin Nggak Usah Keluh Kesah Memang Ada Yang Oleh Allah Di Uji Dia Ada Yang Dimudahkan Ada Yang Kadang Mudah Kadang Ada Yang Susah Ada Yang Di Empet Ada Yang Perlu Segini Kurang Dikit Tetap Mintanya Ke Allah Kalau Di Ukur Tetap Dijalanin Hidup Ini Yang Banyak Mengeluh Kurang Juga Hirup Benar Saya Emang Tidak Punya Tabungan Dan Tidak Harus Punya Tabungan Kalau Tidak Ada Ini Wajah Wajah Tanpa Tabungan Tapi Gaji Saya Sedikit Tidak Ada Masalah Gaji Sedikit Yang Penting Penghasilan Besar Yang Penting Cukup Dan Yang Membuat Kita Tertekan Karena Kita Kurang Mensyukuri Dan Tidak Sabar Sabar Kalau Lagi Oleh Allah Disempitkan Sabar Ada Lagi Nanti Diambil Oleh Allah Bagaimana Kalau Diambil Ridho Lah Masa Nyebut Musibah Tanya Tukang Parkir Sangat Bertubi Tubi Ditimpa Musibah Musibah Bertubi Hari ini Sudah Lima puluh Kali Kena Musibah Kenapa Itu Mobil Ada Yang Ngambil Siapa Yang Ngambil Yang Punyanya Nah Jadi Musibah Ini Rezeki Milik Allah Kalau Allah Ngambil Masa Disebut Musibah Musibah Kalau Tidak Ridho Sesuka Allah Dikasih Ditahan Disempitkan Dilapangkan Diambil Nikmati Aja Bukan Punya Kita Perih Itu Kalau Lengket Disini Awalnya Penderitaan Itu Kekaguman Kepada Dunia Dilanjutkan Dengan Merasa Memiliki Ini Lengket Perangkuk Kalau Lengket Diambil Robek Itu Amplok Benar Tapi Kalau Enggak Lengket Perangkuk Diambil Biasa Saja Makin Megang Kayak Kawat Duri Giliran Diambil Pegang Coba Ada Kawat Berduri Pegang Begini Ditarik Pegang Pasti Perih Jangan Megang Sama Dunia Megang Tuh Kepada Pemilik Ayo Biasakan Biasa Biasa Saja Setuju Kasih Bagus Jangan Somse Punya Yang Jelek Jangan Minse Minder Maksudnya Punya Motor Jelek Ke Kantor Paling Duluan Cari Tempat Parkir Paling Pojok Semak Semak Kalau bisa Ditutupin Kardus Malu Dia Pulang Sudah Sepi Baru Keluar Mau Ngapain Nyiksa Diri Kalau Along Ngasih Yang Ini Syukuri Ada Pengalaman Mengagumkan Bagi saya Mengagumkan Melihatnya Di Sebuah Sekolah Orang-orang Yang Dititipi Dunia Mobilnya Bagus Bagus Tiba-tiba Ada Naik Motor Motornya Sederhana Ternyata Sekolah Di Sana Juga Anak Turun Suami Istri Ada Anaknya Diturunkan Kerudungnya Dibetulkan Lalu Cung tangan Pulang lagi Di Selah Selah Mobil Bagus Tenang Aja Ini Bagus Mau Ngapain Juga Capek-capek Mikirin Mobil Orang Itu Juga Punya Allah Saudara Mau Dikasih Mobil Bagus Tidak Ya Terserah Saya Enggak Ngasih Menderita Tau Ada Yang Dipinjemin Mobil Tau-tau Bensin Boros 1-7 Jadi Kerjanya Cuman Dihelah Pajah Mobil Tuh Tidak Dipakai Dan Maha Nyiksa Kalau Bukan Makom Tidak Usah Pengen Yang Bukan Makom Kita Sok Tuh Kamu Dimana Tinggal Ngontrak Ya Sudah Tinggal Di Rumah Saya Aja Tuh Ada Apartemen Asal Kamu Bayar Ini Itu Maling Juga Satu Bulan Keluar Lagi Belum Bayar Yurannya Sejuta Setengah Listrik Sejuta Air Sejuta Sedang Gaji Dia Dua Juta Masa Dia Disana Hanya Megangin Kabel Listrik Sudah Singri Dok Kalau Waktunya Diambil Jadi Jangan Suka Berat Mau Bayar Ini Bayar Bayar Listrik Waduh Saya Harus Bayar Listrik Lah Kan Kamu Yang Pakai Sekolah Temen Mahal Atau Gak Usah Disekolahin Pengen Nyekolahin Bayar Ya Bayar Gak Usah Nyebut Mahal Itu Nyesek Kehati Bayar Bayar Gak Usah Riwe Kalau Gak Ada Yang Gak Usah Kalau Udah Gitu Tambal Ban Berapa Sekarang Tambal Ban 50 Ribu Ya Atau Udah Ditambalnya Cuman Sedikit Sisain 25 Ribuan Kenapa Si Rewel Amat Kalau Harus Pindah Rezeki Pindah Pindah In Aja Nggak Mungkin Dikumpulkan Di Kita Terus Pasti Muter Rezeki Tuh Ada Rezeki Dokter Gigi Kacang Mata Pecah Kedudukin Hilang Sepatu Supaya Muter Rezeki Rido Kalau Sepatu Hilang Saudara Jangan Kecil hati Tahu Sepatu Hilang Itu Ciri 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 Punya Sepatu Baru Relax Weh Hadirin Udah Sepatu Hilang Ingatan Hilang Kan Berat Pahala Hilang Singrido Ya Dunia Mak Nggak Boleh Lengket Di Hati Jangan Bertengkar Di Rumah Aduh Pakai Nga Heot Beli Ayam Paha Simpen Di Meja Terus Cuci Tangan Dulu Beres Beres Persiapan Makan Hah Kemana Ayam Ternyata Kucing Lagi Dengan Anak Anak Rido Hadirin Saudara Membagian Nganterin Sudah Dengarkan Mati Kelaparan Jangan Dendam Syah Ucing Kata Kucing Nuhun Kang Kitu At Namina Gerejeki Memol Patuker Akang Bagian Balanja Bagian Saya Bagian Makan Sing Ridok Ingat Ingat Ceramah Agi Saya Kucing Kucing Geng Arti Mungkin Emang Sudah Pasti Rezeki Kita Belum Coba Puntan Ya Pak Kalau Ceramah Di Daerah Waduh Suguhannya Masya Allah Kadang Dimimbar Juga Buah Buahan Kapan Makannya Apalagi Harus Dipesek Harus Yang Harus Dikupas Kayak Nenas Gitu Mungkin Hiasan Ini Pisang Yang Gede Gede Kan Mustahil Sambil Ceramah Tapi Sudah Begitu Selesai Ceramah Makan Dulu Waduh Makan Ya Makan Panitia Padahal Di dalam Rapat Menjamu Kiai Tapi Seri Hadirin Sudah Biasa Kayak Gitu Tapi Pas Pulang Ini Satu Black Kerupuk Ranginang Pisang Kan Kau Dari Daerah Penuh Bagasi Apa Itu Ditelen Oleh Saya Semua Bagian Ngangkut Sampai Kesini Santri Ceramah Apa Dima Ridho Ridho Mas Dan Memang Bagian Ngangkut Masih Mending Santri Dulu Pernah Kemarau Panjang Kuda Kita Waktu Masih Banyak Banyaknya Kekurangan Rumput Wah Kesana Susah Beli Dari Cik Ater Maaf Ya Kalau Saya Ceramah Cik Ada Rumput Jadi Pulang Tablik Rumput Dua Karung Satu Eh Takut Cengar Cengir Di Kanak Nah Gitu Berbakti Man Saya Pikir Luar Biasa Ini Nganterin Rezeki Kuda Ceramah Dulu Pakai Mobil Ya Begitulah Harus Rih Kita Mengantarkan Rezeki Ke Pemiliknya Ya Ban Meletus Apa Ada Jadi Senang Kalau Beli Itu Ya Oh Saya Nganterin Rezeki Kesini Pakai Niat Baik Kalau Belum Engga Usah Tawarlah Supaya Bertambah Pahalanya Udah Jualannya Berat Misalkan Jubleg Tau Jubleg Yang Tempat Numbukan Dari Batu Atau Ulekan Coba Udah Awet Luar Biasa Jarang Yang Beli Coba Saya Mau Nanya Kalau Ada Dua Cowet Nih Ya Saudara Perlu Satu Tapi Dia Bawa Dua Belinya Satu Atau Dua Pengen Tau Aja Perlunya Satu Tapi Dia Bawa Dua Begitu Supaya Depan Belakang Belinya Satu Atau Dua Bagus Kalau Satu Zolim Taruh Di Belakang Tidak Gitu Amat Belilah Dua Duanya Satu Sedekah Kan Kalau Ada Kado Pernikahan Kasih Awet Tujuh Turunan Jangan Berat Kalau Belanja Itu Ya Jangan Merasa Bangga Kalau Sudah Bisa Nawar Sampai Orang Bangkrut Jangan Mudahkan Aja Ah Kalau Uang Saya Habis Sekarang Gimana Ya Gap Apa Nanti Ada Lagi Kok Kecuali Kalau Udah Waktunya Meninggal Sekarang Kalau Belum Waktunya Meninggal Akan Makan Akan Ada Rezekinya Dulu Kita Di perut Ibu Gak Bisa Kemana Mana Masuk Sendiri Ke perut Rezeki Itu Benar Ibu Makan Jengkol Tapi Sampainya Kejanin Gak Dalam Bentuk Jengkol Repot Ya kan Kita Gak Bisa Munyah Dan Gak Bawa Jengkol Kita Diproses Kurang Enak Ketika Bayi Lahir Kata Dokter Kenapa Si Bu Jengkol Padahal Ibunya Tukang Jengkol Diproses Peres Aduh Sempurna Padahal Masakannya Makanan Ibu Cireng Cireng Dorok Dorok Banros Ayang Enggak Berbentuk Jelas Belum Lagi Makan Seblak Level 5 Harusnya Kan Matang Itu Bayi Tapi Diatur Gak Sampai Keluart Merah Seblak Enggak Masya Allah Kita Keluar Langsung Air Susu Coba Itu Gimana Sempurnanya Menyusui Dari Air Susu Tumbuh Gigi Ramut Membesar Bayi Itu Air Susu Saja Ibunya Tidak Mengeluarkan Air Susu Sapi Mengeluarkan Tapi Enggak Ada Peninggalan Sapi Pada Bayi Apa Belang Misalkan Disini Atau Manggil Ibunya Teng Oh Enggak Tul Aja Bayi Jadi Saudara Ngerti Kenapa Manusia Tidak Boleh Menikah Dengan Bayi Eh Manusia Tidak Boleh Nikah Dengan Sapi Karena Saudara Sepersusuan Bukan Karena Beda Jenis Itu Terlalu Tinggi Sederhana Hidup Tuhan Saudara Sepersusuan Tapi Saya Deng Ngarep Ngarep Jawaban Itu Saya Harus Jujur Dah Membesar Beda Lagi Rezekinya Waktu Bayi Datang Makin Besar Jalan SD Makan Makan Sendiri Gitu Kan Nah Ini Lagi Jauh Jauh Rezekinya Harus Pontang Panting Sana Sini Baru Ketemu Tapi Nanti Makin Lama Makin Tua Beda Lagi Oh Kemana Ke Oh Ke Dapur Kakek Duduk Ya Saya Bawain Berangkat Lagi Kalau Kaki Sudah Susah Kakek Tangannya Goyang Goyang Disuapin Ya Ini Gak Bisa Masuk Ada Yang Masukin Kesini Kenapa Gak Bisa Nelen Di Infus Ya Kek Masuk Kesini Kek Kakek Berarti Sudah Habis Rezekinya Begitu Ada Kisah Ini Banyak Yang Menceritakan Ulama Menceritakan Ini Ada Seseorang Jatuh Kesumur Akhirnya Ditolong Sampai Ke Atas Lagi Tidak 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 Parah Tidak Apa-apa Kasih Minum Pas Ada Air Susu Habis Diminum Ditanya Gimana Ceritanya Kok Kamu Bisa Ke Cemplung Kesumur Iya Saya Juga Heran Saya Tadi Berdiri Ternyata Jatuh Lagi Dan Meninggal Di Sumur Kenapa Tadi Tidak Meninggal Karena Ada Satu Gelas Air Susu Yang Belum Selesai Naik Dulu Itulah Tentang Sekelumit Rezeki Terakhir Jangan Ngebanding Banding Dengan Rezeki Orang Lain Karena Setiap Orang Punya Coupling Masing-masing Walaupun Seibu Sebapak Beda-beda Jangan Ada Iri Dengki Ya Tenang Aja Lihat Punya Orang Tetap Milik Allah Semuanya Kok Jangan Minder Kalau Mir sedikit Jangan Sombong Kalau Banyak Karena Bukan Hebat Karena Allah Mau Ngasih Saja Saudara Kalau Ini Teman Saya Dia Beli Mobil Saya Belum Punya Gak Usah Mikirin Minta Aja Ke Allah Ya Allah Dia Engkau Kasih Saya Juga Minta Begitu Gak Usah Ngarep Ngarep Mobil Dia Ilang Kan Ada Kita Gak Punya Dia Juga Gak Boleh Punya Dengki Namanya Gak Boleh Begitu Kita Jualan Rame Rame Dia Dikasih Kita Ikut Bahagia Kan Allah Yang Ngasih Kalau Ada Ini Kurang Laku Bu Saya Sudah Laku Hampir Satu Karung Sebelah Saya Belum Laku Padahal Sama Aja Ibu Beli Kesebelah Aja Bagus Kita Dapat Pahala Jangan Takut Berkurang Rezeki Dengan Berbuat Kebaikan Mana Kosot Sodak Kotun Min Mar Tidak Tidak Berkurang Harta Dengan Sedekah Nah Sing Yakin Allah Yang Ngebagikan Jangan Silau Jangan Kagum Kepada Dunia Jangan Mengukur Kesuksesan Orang Dengan Dunia Itu Enggak Ada Apa-apanya Jangan Mengasosiasikan Sukses Itu Dengan Dapat Dunia Karena Dunia Diberikan Bukan Tanda Kesuksesan Tapi Tanda Ujian Dunia Ini Milik Allah Dunia Ini Ujian Dari Allah Dunia Ini Amanah Dari Allah Dan Pasti Di akhirat Dihisab Dipertanggungjawabkan Makin Banyak Makin Berat Kita Minta Yang Pas Aja Buat Kita Ya Kerja Niatkan Untuk Mencari Keridoan Allah Bukan Mencari Dunia Mencari Pahala Akhirat Boleh Nanti Allah Akan Mempertemukan Kita Dengan Rezeki Kita Kita Ditunjuk Kalau Kita Menggunakan Dalil Ini Malah Lebih Enak Lagi Maaf Ini Pernah Dibaca Yang Lalu Boleh Diulangi Baca Ini Ini Senang Sekali Baca Ini Nah Kalau Mau Pakai Yang Ini Lebih Enak Lagi Rasulullah Sallallahu Wadih Wassalam Bersabda Mankanatid Dunia Hammahu Farukallahu Alayhi Amrah Barang Siapa Yang Tujuan Hidupnya Hanya Duniawi Saja Maka Allah Akan Mencerai Berikan Urusannya Waduh Capek 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 Aja Urusan Dari Bangun Tidur Tuh Telfon Gimana Ini Begitulah Saking Kacau Lampunya Jadi Diam Lampu Ini Urusan Anak Anak Bapak Diam Bapak Keanak Lagi Makan Gimana Enggak Bisa Menikmati Makanan Di Jalan Padahal Mobilnya Mahal Tolong Dong Kamu Bereskan Ini Panggil Lawyer Terus Saja Begitu Buka Pintu Di Hormat Mayun Segera Dapat Sekarang Dalam Kalian Ini Bagaimana Waktu Makan Siang Enggak Enak Solat Lewat Kalaupun Dilakukan Secepatnya Dengan Seksama Jarang Ke Masjid Sibuk Dunia Pulang Larut Malam Dunia Dunia Nah Ini Kayak Gitu Gak Ada Waktu Untuk Dengan Orang Tua Gak Ada Dengan Keluarga Gak Bisa Yang Kedua Apa Ruginya Adalah Allah Simpan Disininya Takut Miskin Jadi Walaupun Sudah Untung Banyak Dikasih Oleh Allah Dia Tetap Merasa Takut Miskin Stres Takut Berkurang Sibuk Ngitung Untung Yang Belum Ada Takut Tidak Mau Bayar Zakat Karena Zakat Dianggap Mengurangi Hartanya Pelit Kalaupun Sedekah Dihitung Dan Diposting Atau Ada Maunya Dibalik Sedekah Ini Supaya Dia Diakui Sebagai Sedekah Walaupun Beli Sapi Besar Wah Bisa Jadi heboh Karena Sapinya Pakai Nama Dia Fakrohu Bayina Ainai Di Sini Jadi Tidak Pernah Merasa Puas Dia Takut Berkurang Takut Miskin Sirinya Tidak Mau Bayar Zakat Dan Tidak Mau Beramal Soleh Yang Terakhir Walam Yaktihi Minat Dunia Illa Maku Tiballah Dan Ia Mendapatkan Dunia Ternyata Menurut Apa Yang Allah Tetapkan Untuknya Jadi Sebetulnya Kalau Dia Tidak Sampai Pontang Panting Pentong Pentung Dia Tetap Ketemu Dengan Rezekinya Yang Tidak Sampai Dia Tetap Ketemu Tapi Karena Cita-citanya Duniawi Maka Ketemunya Pake Penderitaan Lanjut Waman Kana Til Akhiratu Niyatahu Jama'allahu Lahu Amrah Dan Barang Siapa Yang Niat Tujuan Hidup Hidup Aktifitas Negeri Aherat Tadi Tuh Ya Bahwa Kita Bisnis Kerja Adalah Amal Soleh Satu Allah Akan Menghimpunkan Urusan Urusan Jadi Jadi Gampang Bisnis Kerja Ada Jalannya Ting 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 Kayak Puzzle Kalau Dia harus Ribet Ini Enggak Rapat Juga Selesai Selesai Baru Juga Mau Dibuka Selesai Baru Juga Mau Negosasi Saya Setuju Pak Sebelum Bapak Menawarkan Penawaran Saya Bayar Duluan Jarang Kan Saya Juga Gak Tau Ada Yang Begitu Atau Tidak Pokoknya Dibikin Mudah Oleh Allah Butuh Pinjeman Modal Ada Yang Datang Saya Ini Lagi Kelebihan Uang Cobalah Pakai Aja Gak Usah Pikir Oh Iya Ada Ini Di ruangan Ini Yang Dia Dititipi Usaha Banyak Dan Dia Tenang We Padahal Kurang Lebih Usahanya Sekitar Empat Belas Perusahaan Tapi Anteng We Gak Ribet Ribet Dan Untung Men Iya Gak Pake Ribet Gak Pake Pusing Tiba Tiba Ada Yang Ahlinya Ada Yang Mengerjakan Perlu Ahli Teknologi Ada Perlu Orang Keuangan Ada Interaksi Muda Orang Ini Tiba Tiba Percaya Perusahaan Itu Wah Ada Jalan Seperti Ini Janji Ini Ini Nyata Ini Nyata Ada Yang Seperti Itu Jadi Oleh Allah Dihimpunkan Yang Kedua Waja'ala Ghina Fi Karbi Disininya Dibuat Kaya Jadi Enggak Tama Enggak Capek Mikirin Yang Tidak Ada Puas Saja Dengan Yang Ada Ada Keinginan Tapi Tidak Pernah Menghilangkan Rasa Syukur Yang Ikhlas Banyak Ulama Pedagang Nabi Nabi Juga Para Pekerja Ada Yang Penjahit Ada Yang Pandai Besi Ada Yang Menggembalakan Dan Dan Itu Sebagai Amal Soleh Dan Dunia Datang Tinggal Pilih Nah Jangan Silau Dengan Ketamakan Dunia Ya Syukur Yang Ada Terima Kasih Hadirin Dengernya Enak Tidak Punten Gini nih Kalau penceramannya sudah senior Tulisannya juga jelas Terima kasih ya Faktor U Penerimaan mahasiswa baru Oh Alhamdulillah STAI Darutauhid Sekolah Tinggi Agama Islam Darutauhid Baru Dua Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Dan HES Hukum Ekonomi Syariah Sudah Pendaftarnya Sampai 14 Agustus Silahkan Itu sudah punya Bangunan baru Ya Kemarin baru Datang juga yang Bagian Monef Alhamdulillah Mungkin Tahun depan Sudah jadi Institut Karena Nambah lagi Prodi Nanti kalau Sudah ada Lulusannya Jadi Universitas Ya Apa sih Kuliah Di Darutauhid Ya itu dia Kuliahnya Yang paling penting Menjadi orang Yang disukai Allah Tauhidnya Ini harus Matang Kalau Enggak Nanti Mengandalkan Ijasa Ijasa Punya Tapi Kita Mengandalkan Allah Ya Enak Kadirin Hidup Sebetulnya Kalau Hidup Kayak gitu Bekal Ada Masalah Banyak Kadirin Tapi Setiap Masalah Membuat Kita Jadi Dekat Dengan Allah Karena Yang Menyelesaikan Masalah Adalah Allah Menjadi Pusing Itu Kalau Masalah Diurus Sendiri Kan Masalah Itu Dirancang Oleh Allah Supaya Kita Kembali Ke Allah Membuat Kita Makin Takwa Masalah Itu Lalu Buah Dari Takwa Allah Menolong Kita Dengan Berbagai Caranya Bukan Kita Yang Menyelesaikan Masalah Ini Seperti Pembangunan Ini Ngurus Pesantren Sebesar Ini Juga Lumayan Ini Ribet Tiga Yayasan Dua Koperasi Berbagai Usaha Seribu Tiga Ratus Karyawan Gaji Banyak Itu Cuma Ada Santri Karya Disini Bukan Bikinan Saya Ciptaan Allah Biar Allah Yang Ngegaji Betul Jadi Tugas Saya Disini Apa Ngajak Aja Supaya Para Karyawannya Bertakwa Supaya Ditolong Oleh Allah Karena Urusan Itu Beres Kalau Ditolong Allah Bukan Karena Pinter Di Indonesia Banyak Yang Pinter Katanya Ya Gak Boleh Ngomong Jelek Ya Begitulah Saya Gak Sempat Membahas Tentang Besok Lusa Pokoknya Gini Ajalah Kalau Mau Bahagia Jangan Ribet Dengan Yang Bikin Tidak Bahagia Gitu Aja Kalau Ada Orang Nulis Jelek Gak Usah Dibaca Kan Yang Bikin Sakit Hati Dibaca Bener Kalau Saudara Punya Masa Lalu Yang Perih Gak Usah Diingat Ingat Ya Udah Lewat Ingat Teori Yang Lalu Kalau Sedang Jalan Genteng Jatuh Kena Jidat Benjol Kita Tidak Boleh Mengatakan Saya Tidak Terima Saya Tidak Terima Gak Mungkin Itu Tanda Terima Udah Jelas Benjut Mendingan Pakai Kecap Atau Apa Eh Maaf Bukan Kecap Pakai Air Anget Mengapain Juga Yang Lalu Sudah Berlalu Gimana Menghadapi Masa Lalu Satu Ridho Ini Sudah Menjadi Takdir Qaddar Allah Ini Udah Garisnya Kita Ngalamin Ini Kalau Kita Ridho Dengan Masa Lalu Allah Ridho Ke Kita Tidak Ada Satupun Musibah Yang Menimpat Di Bumi Maupun Pada Dirimu Kecuali Sudah Tertulis Di Lauh Mahfud Sebelum Kami Mewujudkannya Sesungguhnya Yang demikian Itu Mudah Bagi Allah Udah Itu 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 Memang Kita Harus Begitu Kita Harus Ketipu Harus Ini Yang Pedih Itu Harus Kita Jalanin Udah Garisnya Itu Yang Kedua Tawbat Kenapa Karena Sangat Boleh Jadi Garis Menderita Itu Diundang Oleh Dosa Kita Apa Dalilnya Tadi Al-Hadid Ayat 22 23 Ini Ashura Ayat 30 Wama Sobaku Memusibatin Fabima Kasabat Aideikum Waya Fuan Kathir Musibah Apapun Yang Menimpamu Diundang Oleh Perbuatan Tanganmu Sendiri Jadi Ridho Dengan Episode Yang Ada Tawbat Atas Dosa Yang Mengundang Jadi Keuntungannya Kalau kita Ridho Kalau kita Tawbat Gara-gara Masa Lalu Kita Sikapi Dengan Benar Allah Jadi Ridho Kemudian Kita Jadi Dicintai Allah Kalau Yang Masa Yang Datang Bagaimana Yang Akan Datang Tego Belum Tahu Jangan Terlalu Stres Mikirin Yang Akan Datang Pertama Kita Belum Tentu Hidup Yang Akan Datang Ya Kan Kayak Mau Pemilu Sudah Tau Enggak Stres Mikirin Pemilu Enggak Ada Gunanya Karena Bulan Januari Meninggal Februari Kan Pemilu Skala Mwe Yang Kedua Yang Akan Datang Itu Belum Tentu Sesuai Dengan Prediksi Kita Jadi Harus Bagaimana Husnuzan Kepada Allah Pasrahkan Kita Punya Perencanaan Kita Punya Persiapan Kita Punya Analisa Resiko Tapi Itu Hanya Amal Soleh Selebihnya Pasrahkan Allah Yang Punya Kalau Kita Tawakal Gimana Sesudah Bulatekan Pasrahkan Ke Allah Sesungguhnya Allah Mencintai Orang Yang Tawakal Diurus Nanti Oleh Allah Masa Depan Jadi Sekarang Harus Bagaimana Sekarang Ini Kuncinya Kalau Mau Tau Masa Depan Sekarang Ini Jadikan Waktu Yang Dipenuhi Dengan Amal Yang Allah Sukai Berarti Kita Mensyukuri Hari Ini Besok Beres Oh Saya Takut Suami Saya Gini Gitu Sudah Sekarang Jadi Istri Yang Baik Besok Bagaimana Besok Belum Tentu Ada Tapi Kalau Ada Bagaimana Baik Lagi Persis Seperti Diangkot Hari Ini Bayar Besok Gratis Asik Besok Gratis Bayar Hari Ini Besok Asik Besok Gratis Terus Sampai Tamat Sekolah Iya Pak Yang Penting Saat Ini Hari Ini Padat Rapet 24 Jam Sekian Ribu Menit Detik Usahakan Isi Terus Setiap Waktunya Dengan Kebaikan Apakah Ngaji Apakah Zikir As-sedekah Nolong Orang Senyum Ngedoain Orang Solat Apa Isi Belajar Terus Isi Terus Terus Sampai Tidur Allah Melihat Apa Yang Kita Lakukan Kalau Hari Ini Disyukuri Besok Allah Janji Insya Kartu Jadi Jangan Panik Dengan Yang Akan Datang Doa Gimana Nanti Saya Dapat Kerjaan Sudara Sudara Sudah Beres Kuliah Belum Baru Mau Daftar Jauh Daftar Recep Oh Gimana Saya Takut Sekali Tidak Dapat Jodoh Sudahlah Daripada Mikirin Yang Belum Ada Sudah Jelas Belum Ada Dipikirin Mending Sekarang Mumpung Lajang Berbakti Ke Orang Tua Banyak Lakukan Kebaikan Kebaikan Dan Tidak Bisa Dipaksa Yang Atur Jodoh Itu Allah Ya Tapi Kalau Saya Nanti Kepala Tiga Kepala Pundak Lutut Kaki Lutut Kaki Semuanya Tetap Allah Nanti Yang Atur Kepada Allah Ya Ana Indaz Zanni Abdi Bi Aku Sesuai Prasangka Ambaku Makanya Berprasangka Baik Sekarang Sulit Allah Yang Nolong Ini Gimana Persoalannya Dia Nggak Beres Beres Allah Yang Bekal Nolong Gitu Terus Sempurna Kan Hari Ini Doa Yang Banyak Buat Besok Buat Yang Akan Datang Tidak Ada Yang Bisa Menolak Bala Mengubah Takdir Ketakdir Lain Syariat Kecuali Doa Jadi Daripada Stres Mikirin Yang Belum Terjadi Mending Banyak Doa Husna Zon Ke Allah Pasrahkan Ke Allah Fokus Hari Ini Yang Terbaik Ya Gitu Sudah Hadirin Oh Pengumuman Buka 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 Alhamdulillah Saudara Yang Mau Latihan Santri Siap Guna Latihan Niatkan Supaya Potensi Yang Allah Berikan Bisa Berkembang Cari Ilmu Baru Pengalaman Baru Susah Latihan Sendiri Baris Berbaris Kayak Orang Apa Ya Kan Ya Kan Saudara Sok SSG Sendirian Jalan Sana Atau Pergi Ke Gunung Sendirian Solo Bifak Ah Gak Bisa Pakai Program Berlatih Ya Mumpung Gratis Lagi 17 Sampai 45 Tahun Ah Kalau Udah 45 Tahun Gimana Masuk Ke Program Yang Lain Masa Kemasan Aki Aki Terima Kasih Bapak Ibu Rekan Rekan Saya Senang Lihat Wajahnya Semuanya Cerah Senyum Mumpung Di sini Ya Nanti Keluar Sudah Agak Beda Lagi Pas Ongkos Gak Ada Tenang Ya Baik Sambil Kita Baca Al-Quran Sambil Sedekah Kita Akan Tutup Dengan Doa Sedekah Jangan Ragu Ragu Al-Fatiha Al-Fatiha Malku Wala Dhalin Bismillahirrahmanirrahim Qul huwa Allahu ahad Allahu assamad Lam yalid wa lam yulad Walaam yakun lahu kufwa ahad Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udhu bireb bilfalak Min sharr ma khalak Wa min sharr ghasik iza wakab Wa min sharr nafafat fi al'qqad Wa min sharr hhasid iza hhasad Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udhu bireb innaas Maliki innaas Ilahi innaas Min sharr alwaswasil khannaas Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas Min aljinnati wal nas Hadirin sekalian Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma ha dekat Allahumma ha menata Allahumma ha menata Allahumma menyaksikan apapun yang kita lakukan Innaallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wa lafiz sama Sesungguhnya bagi Allahumma tidak ada yang tersembunyi Di bumi maupun di langit Allahumma tahu persis apapun yang kita lakukan Allahumma tahu apa yang kita pikirkan Allahumma mengetahui setiap lirikan mata Allahumma mendengarkan setiap yang kita ucapkan Dan niat dibalik setiap ucapan Allahumma menyaksikan Apa yang kita pegang Kita sentuh Kita lihat Tidak ada yang tersembunyi Allahumma tahu semua isi hati kita Kebusukan hati kita Kemunafikan Kesombongan Ujung Allahumma tahu jina mata kita Allahumma tahu persis sholat kita yang jarang sekali khusyuk Dan Allahumma tahu kita tidak mengerti Apa yang kita baca Allahumma mendengar setiap kebohongan kita Allahumma tahu Semua aib-aib yang kita sembunyikan Hanya kemurahan Allah saja hadirin Masih ada orang yang mau menyapa kita Orang tua masih sayang kepada kita Orang masih mau berdekatan dengan kita Andai kata Allah membuka Siapa diri kita yang sesungguhnya Kita tidak ada lagi harga di hadapan siapapun Allahumma salli wa sallim Mabarakalah Sayyidina Muhammad Ya Allah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Terima kasih Ya Allah Segala puji bagimu yang menutupi Semua kebusukan diri kami Ya Allah Ampuni kami Rabbana zolamna anfussana Wa illam tagfirlana Watarhamnalanakunanna minal khasirin Ampuni ya Allah Sebusuk apapun Dosa yang kami perbuat Sekelama apapun Hidup yang pernah kami lalui Ampuni dosa yang tidak sengaja Ampuni dosa yang sengaja Ampuni masyarakat yang terang-terangan Masyarakat yang sembunyi-sembunyi Ampuni dosa yang berulang-ulang Kami lakukan Padahal kami tahu itu dosa Ampuni ya Allah Masyarakat yang terus-menerus kami perbuat Padahal kami sudah bertobat Ya Allah Berikan kekuatan bagi kami Untuk menjauhi maksiat Menghindari dosa Berikan kekuatan bagi kami Agar kami tidak silau kepada dunia ini Ya Rabb Berikan kesanggupan Agar kami bisa mengendalikan amarah Allahumma Inna na'udzubika min mungkaratil akhlak Wal-a'amal Wal-ahwa Wal-adwa Ya Allah kami berlindung kepadamu Dari akhlak yang mungkar Dari amal yang tidak engkau terima Dari nafsu yang menjerumuskan Dari penyakit yang membinasakan Ampuni semua dosa kami kepada orang tua kami Ya Allah Ampuni ibu bapak kami Ampuni dosa kami kepada guru-guru kami Kepada orang-orang yang berbuat baik Kepada kami Ampuni dosa kami kepada hamba-hambamu yang Dua apa yang kami zalimi Ya Allah Ampuni saudara-saudara kami Yang pernah berbuat buruk kepada kami Allahumma thirlil mu'minin awal mu'minat Wal muslimin awal muslimat Al-ahya iminkum wal amuat Dua ya Allah yang maha menatap Jadikan saat ini saat hijabah doa Ya Allah hamba mohon kepadamu Kabulkanlah doa hamba-hambamu ini ya karim Takobal minah hadirin Silahkan doa lah masing-masing Allah maha mendengar Allah maha mengabulkan Wahaya Allah Takobal minah Allahumma innan nas'alukabi Anna kalakala hampa La ilaha ila anta Wahdaka la syarif Al-yamhanan yamanan Badi insama wa tiwat Ya jal jalali walikram Ya hayyu ya qayyu Kabulkan ya Allah Kabulkan Kuatkan iman yang masih lemah ya Allah Berikan jalan keluar bagi yang dihimpit masalah Berikan jodoh terbaik bagi yang mendambahkannya ya Allah Pernikahan berkah Berikan kesembuhan yang sedang sakit ya Syafi'i Kecukupan yang sedang kekurangan Lepaskan yang dililit hutang ya Allah Berikan ketenangan bagi yang dirundung kegelisahan Berikan solusi terbaik bagi yang dihimpit masalah Mudahkan hajat-hajatnya terkabul ya Allah Yang masalah dunia wal akhirat Lindungi dari fitnah, bala, musibah Lindungi dari kejahatan mahlukmu ya Arhamad Rahimin Rabbana atinu fid dunia hasana Wafil akhirati hasana tawakina azabannan Allahumma innan nas'aluka ilman nafian Warijkon tayiban Wa amadan mutakobbalan Subukana rabbika rabbil u'izati amma yasifun Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillah Terima kasih hadirin Maaf talabat Subhanakallahumma bihamdik Asyadu ala ilaha ila anta astagfiru kawatubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa Sebelah sekalian terus berangganan di Darut Tauhid Ovisial Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh